Intro Halo Sobat Militer, jumpa lagi di Calon Magister Boss, channelnya para pengamat militer Masih belum banyak yang tahu deretan alutsista canggih buatan Republik Indonesia yang laris di mancanegara Indonesia diketahui seringkali memesan alutsista ke sejumlah negara, yang dikenal sebagai produsen senjata militer yang canggih Sebut saja seperti Amerika Serikat hingga negara Rusia Boss Namun Indonesia sebenarnya juga telah mampu memproduksi banyak alutsista canggih dan bahkan diakui oleh negara lain Dirangkum dari berbagai sumber, inilah 5 alutsista canggih buatan Indonesia yang laris manis di mancanegara Boss Nah apa saja? Oke sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate seputar dunia militer Yang pertama adalah Panzer Anua 6x6 Panzer Anua 6x6 buatan PT Pindad menjadi salah satu alutsista buatan Indonesia yang laris manis di mancanegara Boss Negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Brunei tercatat pernah memesan alutsista karya anak bangsa ini Negara lain yang juga tertarik membeli Anua 6x6 ini antara lain Bangladesh, Irak, Nepal, Pakistan hingga Timur Leste Panzer Anua 6x6 sendiri merupakan kendaraan lapis baja yang digunakan oleh angkatan perang Panzer bermesin Renault ini sudah teruci di negara-negara gurun seperti Lebanon saat digunakan oleh pasukan perdamaian PBB Alutsista satu ini memiliki berbagai jenis, mulai dari Anua 6x6 Mortal, Komen, Ampibius, Recovery, APC, Ambulance hingga Logistik Yang kedua adalah Alutsista Medium Tank Harimau Masih buatan dari PT Pindad, alutsista canggih buatan Republik Indonesia yang laris di mancanegara selanjutnya adalah Medium Tank Harimau Hitam Pada periode tahun 2020 hingga 2023 ini, tank ini bahkan telah diorder sebanyak 18 unit Dengan nilai transaksi senilai 135 juta USD Medium Tank Harimau yang juga diproduksi oleh PT Pindad hasil kerjasama dengan Turki FNSS sejak tahun 2017 Negara Filipina dan Ghana menjadi dua negara pemesan tank Harimau Hitam ini Sedangkan yang dipesan oleh Rusia namanya adalah tank boot amfibi alias kapal tempur kelas atas Yang diproduksi oleh PT Lundin yang bermarkas di Banyuwangi, Jawa Timur Keuntungan yang didapatkan oleh ekspor Alutsista negara Indonesia di tahun 2019 lalu mencapai 16,8 triliun rupiah Yang ketiga adalah Alutsista pesawat Ada pesawat terbang hasil karya anak bangsa yang juga telah diekspor ke sejumlah negara bos Mulai dari pesawat jenis CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia Pesawat ini menampung 40 penumpang dan bisa pula digunakan bagi penerjun komersial hingga sebagai pesawat patroli maritim Bermodalkan dua mesin turboprop hebatnya laki pesawat ini mampu mendarat di landasan yang pendek Angkatan udara Senegal dan Nepal sudah memesan masing-masing satu unit kemudian juga Royalty Police banyak tiga unit Tapi itu hanya sebagian kecil soalnya Korea Selatan menjadi negara yang paling banyak menggunakan karya anak bangsa ini bos Dengan jumlah 12 unit disusul negara Turki 9 unit Malaysia 8 unit dan Arab 7 unit Yang keempat adalah Alutsista peluru Amerika Serikat jatuh hati pada peluru berkaliber 5,56 mm buatan PT Pindad bos Pada 2009 lalu negara Paman Sam ini tercatat membeli 1 juta peluru dengan nilai transaksi mencapai 200 ribu dolar Amerika Serikat Tak hanya Amerika Serikat saja bos Peluru ini juga telah diekspor ke sejumlah negara seperti Singapura, Filipina hingga Bangladesh Peluru buatan PT Pindad ini tentunya bukan produk sembarangan dan bahkan telah lulus pengujian berstandar NATO Wah 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 Yang kelima adalah Alutsista Senapan Senapan juga masuk jajaran Alutsista buatan Indonesia bos yang banyak diminati oleh negara lain Di antaranya adalah Senapan S2S kaliber 5,56 mm Senapan ini merupakan standar NATO dan juga dibuat oleh PT Pindad Senapan serbu ini telah berevolusi berbagai varian dan juga telah diekspor ke beberapa negara Asia bahkan sampai ke Afrika Selain itu juga ada Senapan SPR-2, SPR-3 dan juga SPR-4 Seni perbuatan PT Pindad ini umum digunakan pasukan khusus TNI Angkatan Udara Negara Laos menjadi salah satu negara yang berminat memiliki Senapan berkecepatan 90 meter per detik ini Nah itulah 5 jenis Alutsista canggih buatan Indonesia yang laris manis di mancanegara Kita patut berbangga dengan karya anak bangsa ini Nah bagaimana menurut kalian bos? Ternyata Alutsista buatan dalam negeri bukan kaleng-kaleng ya Sudah seharusnya industri pertahanan nasional dikembangkan secara terus menerus Agar terciptanya kemandirian Alutsista militer Indonesia Oke cukup sekian video kali ini silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar bos Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Salam